Intro Perancis diguncang demonstrasi menutup penggulingan Mikron dan keluar dari Uni Eropa dan NATO Paris diguncang dengan demonstrasi besar yang menuntut penggulingan Presiden Perancis Emmanuel Mikron dan menuntut agar Perancis sejarah radikal mengubah sikapnya terhadap NATO dan Uni Eropa Demonstrasi yang berlangsung pada Sabtu digelar oleh Partai Sayap Kanan Les Patrotis yang dipimpin oleh Florian Flippot, mantan penasehat utama dan wakil presiden di Partai Front Nasional yang mendukung Marine Le Pen dalam Pilpres Perancis Di halaman Twitternya, Flippot mengatakan ribuan orang hadir dalam pertemuan perlawanan nasional Pengunjuk rasa membawa sepanduk besar bertuliskan perlawanan dan pelakat kecil bertuliskan Frexit menuntut agar Perancis segera meninggalkan Uni Eropa Di dekat gedung parlemen, mereka menuntut penggulingan Presiden Perancis Emmanuel Mikron dan meneriakkan, ayo keluar dari NATO Para pengunjuk rasa mengejamah sanksi Uni Eropa terhadap Rusia atas konflik di Ukraina yang telah merusak ekonomi, pembatasan energi, dan kesehatan di negara itu Sebagian besar media Perancis dikabarkan tutup mata atas demonstrasi tersebut Menurut situs web West Patrotis, kunjuk rasa serupa juga telah diadakan pada 3 dan 17 September 2022 lalu Perancis semakin berjuang untuk mengatasi krisis energi yang sedang berlangsung sebagai akibat kebijakan sanksi Uni Eropa Perancis menghadapi pemadaman listrik pada saat musim dingin yang diprediksi akan menjadi musim dingin yang terparah Puluhan ribu orang Perancis menggelar demonstrasi di Paris untuk memprotes kenaikan tajam biaya hidup dan inflasi dan menuntut penarikan negara mereka dari NATO Mereka meminta pemerintah Perancis mengubah posisinya terhadap NATO dan Uni Eropa secara umumnya Protes ini diorganisir oleh Florian Pelpet pemimpin Partai Sayap Kanan dan Anti-Eropa The Patriots dan mantan wakil Partai Sayap Kanan Front National Menurut Pilipot, yang menjadi anggota Parlemen Eropa dari 2014 hingga 2019 ribuan pengunjuk rasa berpartisipasi dalam demonstrasi ini dengan nama Pertemuan Perlawanan Nasional Selama demonstrasi protes terhadap sikap pemerintahan Presiden Perancis Emmanuel Macron warga Perancis menuntut penarikan negara mereka dari NATO dan berkata mari kita mundur dari NATO Mereka juga menuntut pengunduran diri Macron Para pengunjuk rasa mengkritik NATO sebagai aliansi haus perang dan aliansi yang menciptakan pembatasan di bidang energi dan masalah ekonomi Para pengunjuk rasa memegang sepandu besar bertuliskan perlawanan bersama dengan pelakat kecil bertuliskan Frexit, referensi permintaan Perancis untuk meninggalkan Uni Eropa Demonstrasi besar-besaran menentang NATO dan kebijakan pemerintah Perancis telah dilakukan dalam situasi di mana sekelompok intelektual Perancis termasuk Annie E. Knox pemenang hadiah Nobel untuk sastra pada tahun 2022 menyerukan kepada orang-orang untuk bergabung dengan demonstrasi menentang Presiden Perancis 69 orang diantaranya nama penulis, direktur, dan profesor universitas telah mengkritik kebijakan Emmanuel Macron dalam sebuah surat yang telah menyebabkan peningkatan inflasi dan melebarnya kesenjangan ekonomi Dalam surat mereka, kelompok ini menulis Macron menggunakan inflasi untuk memperlebar kesenjangan ekonomi dan meningkatkan pendapatan modal yang merugikan kelompok orang lain Tampaknya, demonstrasi protes ini yang belum mendapat banyak keliputan media di Barat merupakan reaksi terhadap sikap bermusuhan pemerintah Perancis terhadap Rusia dan partisipasi aktifnya dalam sanksi anti-Rusia yang konsekuensi bencananya kini telah terungkap untuk Perancis Meskipun sikap awal Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk mencegah perang di Ukraina setelah masuknya Rusia di Ukraina pada akhir Februari Perancis sebagai negara terpenting kedua di Uni Eropa dan anggota penting NATO di Eropa telah memainkan peran aktif di front blok barat melawan Rusia Paris bahkan telah mengambil sanksi paling luas terhadap Moskow dan mengirim senjata ke Ukraina Sanksi energi Eropa terhadap Rusia dan reaksi Moskow terhadap sanksi ini telah menciptakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pasokan energi di negara-negara Eropa termasuk di bidang gas dan Perancis sekarang memahami dampaknya Protes di Perancis sedang berlangsung sementara pemogokan yang meluas dari perusahaan energi di Perancis telah menyebabkan kekurangan bahan bakar dan pembentukan antrian sepanjang beberapa kilometer di pompa bensin di negara ini Sekitar 1.5 SPBU di Perancis terkena dampak kekurangan bahan bakar Padahal musim dingin Eropa belum tiba dan dengan datangnya musim dingin warga Eropa termasuk Perancis tentu akan menghadapi banyak kesulitan dan masalah Masalah ini telah menyebabkan protes luas di Eropa Protes di Perancis ini terjadi bersamaan dengan upaya pemerintah negara ini untuk mengelola krisis energi Isu ini menyebabkan para politisi yang menentang pemerintah Perancis mengkritik kebijakan Emmanuel Macron Marine Le Pen, pemimpin partai sayap kanan National Rally memperingatkan bahwa Perancis akan menghadapi musim dingin yang keras dan mengatakan sanksi terhadap Rusia tidak berhasil dan malah merugikan rakyat Perancis Dapat diprediksi bahwa dengan semakin sulitnya situasi dan kondisi Perancis dan datangnya musim dingin serta kelangkaan yang parah Situasi sosial negara ini akan semakin krisis dan protes akan semakin meluas Sementara itu Uni Eropa akan menangguhkan perdagangan dan perlakuan ekonomi istimewa bagi Rusia dan menindak penggunaan aset kripto juga melarang ekspor barang mewah Uni Eropa ke Rusia dan impor barang besi dan baja dari negara itu Paket sanksi itu diungkapkan oleh Kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen Langkah-langkah baru tersebut merupakan serangkaian sanksi keempat yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina Langkah itu dikoordinasikan dengan Amerika Serikat dan sekutu G7 lainnya G7 adalah sebuah grup yang terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Britannia Raya, dan Amerika Serikat Bersama dengan sekutu barat lainnya seperti Amerika Serikat Uni Eropa akan mencabut status perdagangan Rusia sebagai negara yang paling disukai Dengan mencabut status, blok Eropa itu melarang maupun mengenakan tarif hukuman pada barang-barang Rusia dan menempatkan Rusia setara dengan Korea Utara atau Iran Sebagai langkah awal Uni Eropa akan melarang impor barang sektor besi dan baja dari Rusia Von der Leyen mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa hak keanggotaan Rusia dari lembaga-lembaga multilateral terkemuka seperti Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Dunia juga akan ditangguhkan Terima kasih telah menonton!